Jadi sebenarnya kurikulum mereka itu kataku kayak bis. Kurikulum itu bisnya. Kemudian bis ini bisa jalan kalau ada sopir. Nah sopir ini orang yang bisa bawa mobil. Nah sopir ini lah guru di kurikulum mereka. Nah siapa yang bisa bawa mobil itu bisa jadi guru. Cuma sopir yang aman ketika ada rajia, bisa lewat, itu hanya sopir yang punya lisensi, yang ada SIM. Cuma ada sopir yang ketika tidak ada SIM, pasti terhenti di jalan. Kena tilang polisi kan. Nah itu dia esensinya. Kemudian setelah ada bis, ada sopir, pasti ada penumpang. Nah penumpang ini lah siswanya. Nah di kurikulum mereka, pelayanan penumpang ini lebih prima daripada kurikulum sebelumnya. Nah kalau jasa angkutan yang baik tuh kataku, kayak Damri misalnya. Dia sebelum kita, waktu kita pesan tiket tuh, jasa angkutan yang baik tuh ditanyanya, kita nih mabuk, darat-dak, duduk mau di mana, di tepi jendela ke, di depan ke, atau di lorong ke, dekat WC ke, ini kan ditanya nih. Kemudian, proses nanya-nanya ini, kalau di kurikulum mereka yang kemarin tuh, inilah namanya, asesmen awal. Kemudian ketika udah mau berangkat, sopir ini harus meletakkan nih, siswa yang mabuk, yang tak bisa lihat samping, taruhnya ke depan. Siswa yang suka kencing-kencing, taruhnya ke dekat WC, taruhnya dekat lorong. Nah, di kurikulum medeka ini namanya, pembelajaran berdiferensiasi, menempatkan siswa, sesuai dengan kriteria dan kebutuhan belajar mereka. Belum jalan nih man, mobil ini belum jalan nih, kurikulum ini belum jalan. Kemudian,